Pemirsa KPUD DKI Jakarta akan menetapkan secara resmi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta hari ini. Penetapan akan digelar di Balai Sudirman, Jakarta dengan pengamanan ratusan personil kepolisian. Kita bergabung dengan Bernadetta Danian langsung dari Balai Sudirman, Jakarta. Detta, bagaimana persiapan penetapan Cagup dan Cawagup oleh KPUD hari ini? Terima kasih. DKI Jakarta sendiri yang akan mengamankan jalannya acara akan ada 300 personil dari seluruh jajaran aparat keamanan yang akan memastikan pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini berjalan lancar dan juga kondusif. Dan lovi untuk Bilkada Serentak 2017 nanti tentunya akan diikuti oleh 101 daerah di mana ada 7 provinsi, 76 kabupaten dan juga 18 kota. Untuk DKI Jakarta sendiri ini sudah ada 3 pasangan calon yang mendaftarkan diri. Pasangan pertama ini yaitu pasangan Petahana Ahok Jarot, lalu juga Agus Yudhoyono Silviana Murni dan juga Anis Baswedan dan Sandiaga Uno. Nantinya setelah mereka ditetapkan secara resmi mereka diberikan jadwal kampanye dari tanggal 28 Oktober hingga 11 Februari mendatang. Di mana ketiga pasangan calon ini akan mensosialisasikan visi misi dan juga program kerja jika nantinya mereka berhasil memenangkan Bilkada Serentak 2017 mendatang. Dan setelah diumumkan secara resmi juga lovi untuk pengundian nomor urut sendiri ini baru akan dilaksanakan esok hari, tepatnya DG Expo. Sehingga memang kita masih menunggu pada pukul 4 sore hari nanti bagaimana penetapan dari calon pemimpin daerah untuk ibu kota ini. Dan tentunya lovi kita berharap masyarakat bisa berikut secara aktif untuk Bilkada Serentak 2017 mendatang. Demikian lovi kembali ke anda. Terima kasih Benarita Danyar melaporkan langsung dari Balai Sudirman, Jakarta. Selamat bertugas kembali Danyar.